Jagat maya kini tengah digemparkan dengan insiden kecelakaan beruntun yang memakan banyak korban di kawasan Cipondo, Tanggerang Selatan. Diketahui, sebuah truk box muatan besar berkendara secara ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah motor serta mobil. Warga yang geram akhirnya berupaya mengeroyok sang pengendara truk dan berakhir ricuh. Kapal Res Metro Tanggerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, menyatakan pihak kepolisian berupaya membuka ruang dialog terkait peristiwa ini dengan perusahaan yang tercantum di truk. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi identitas sopir truk. Diketahui, hingga kini tercatat ada enam orang korban luka yang dirawat di rumah sakit. Zain pun kembali mengimbau masyarakat yang menjadi korban atau menyaksikan peristiwa itu untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.